Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi di channel Mama Maestro di video kali ini aku akan membuat olahan dari pisang ini cocok sekali untuk menambah salah satu menu ide jualan kamu ya seperti apa cara membuatnya ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya terima kasih nah ini dia bahan-bahannya disini udah aku siapkan ya yang pertama tentu saja yang aku siapkan disini ada pisang aku pakai pisang raja kemudian 200 gram gula merah Atau gula aren kemudian 1 sendok teh garam dan dua lembar daun pandan 200 gram gula pasir Hai dan lima sendok makan tepung tapioca langsung saja disini aku mau kupas dulu pisangnya kalau Bunda mau pakai pisang yang lain bisa juga ya seperti pisang tanduk atau pisang kepop asal jangan pakai yang pisang ambon atau pisang cavendis hasilnya pasti akan lembek banget pakai saja pisang yang biasa kita goreng ya yang pertama ini aku masukkan gula merahnya ke dalam panci kemudian aku masukkan garam dan juga gulanya lalu aku disini menambahkan air 1500 mili atau satu setengah liter kemudian agar lebih harum aku menambahkan dua saset vanili bubuk atau bisa juga memakai vanili cair ya sesuai selera aja agar hasilnya lebih harum kemudian ini aku rebus sampai mendidih setelah mendidih dan gulanya larut disini aku masukkan pisang kemudian pisangnya ini aku rebus sampai matang setelah dirasa sudah matang kemudian ini aku kasih pengental ya untuk mengentalkannya aku memakai 5 sindok makan tepung tapioca ini aku larutkan dengan air tuangkan sedikit demi sedikit kalau masih kurang kental bisa ditambahkan lagi kalau menurut aku sih 5 sendok makan tepung tapioca ini sudah sangat pas karena nanti saat dingin akan lebih kental kemudian aduk-aduk dan masak sampai matang dan warnanya sudah agak pening setelah dirasa matang ini aku matikan kompornya dan tunggu sampai dunar-benar dingin kemudian selanjutnya aku mau bikin santan disini aku masukkan 500 ml air kemudian masukkan 1 lembar daun pandan setengah sendok teh garam dan 1 saset santan instan kemudian masak dengan api yang kecil jangan lupa diaduk-aduk dan tunggu sampai mendidih setelah mendidih aku matikan kompornya dan tunggu sampai dingin dan ini hasilnya setelah dingin kemudian ini aku kemas disini aku memakai cup ukuran 10 seperti ini ya dan untuk santannya aku memakai plastik klip 10x7 kemudian masukkan bubur bubur pisangnya ke dalam cup seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati dan aku lanjut kemas semuanya sampai selesai ya dan ini setelah semuanya aku masukkan ke dalam cup santannya juga sudah aku kemas di plastik klip seperti ini kemudian aku tutup ya menggunakan tutupan cup seperti ini dan aku kemas aku masukkan ke dalam plastik pening ukuran 1 kg kemudian santannya ditaruh di atasnya lalu bisa kita bungkus kita rapikan dulu dan ini hasilnya praktis banget kan mudah banget cara membuatnya alhamdulillahirrobilalamin ini hasilnya sudah selesai semuanya ya cara membuatnya mudah aromanya harum rasanya juga lumer banget ini namanya bubur pisang ya enak banget cocok sekali untuk menambah ide jualan kamu begini ya cara penyajiannya dituang pakai santan kemudian kita coba bismillahirrohmanirrohim enak banget ya lumer banget terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati